Punggawa PSIS Semarang diundang Persipa Pati Junior teko kanggu ngewenhei motivasi karo anak didik Eko Suprianto saat durungi berlaga ning final Piala Suratin U17. Motivasi soko PSIS Semarang diharap no iso mumpo semangat KB pemain Persipa Junior kanggu iso main optimal ning laga lawan BJL Rongewu ning Magelang. Juni Kurnianto selaku Dewan Penyantun Askap Persipa Junior ngomong saat liane motivasi Laskar Saridin Junior acara sing berlangsung santai jadi ajang kanggu ngewenho pemain Persipa Junior karo idolan ning PSIS Semarang. Juni Ugo ngomong capean prestasi Persipa Junior sing seaduh iki iso tampil gemilang ngewenho pujian soko AKH pihak termasuk soko CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi. Ya, jadi memang rencananya awal kita itu berangkat ke Magelang itu hari Jumat pagi kemudian nyoba lapangan itu Jumat jam 1 sampai jam 2 terus kemudian jam 2 siangnya menonton PSIS melawan Banjar Negara percobaan latihan kemudian malamnya kita Jumat malam makan malam bersama PSIS di Magelang tapi kemudian ada surat baru dari PSIS bahwa PSIS harus main tanggal 5 atau hari Jumat di Lamongan. Dan saya berselaku pembina Persipa Junior yang saya sudah berjanji kepada tim manajemen dan pelatih dan anak-anak bahwa kita akan ketemu dengan PSIS dalam rangka untuk meningkatkan motivasi meningkatkan percaya dirinya saya berusaha gimana caranya pada saat perjalanan di Lamongan Alhamdulillah PSIS yang milik dari adik saya Pak Yoyok Sukawi Alhamdulillah bisa kita datangkan ke pati kita ajak bertemu bersama makan bersama santai bersama sehingga nanti juga dengan tim komplit ini yang datang tim komplit berserta pelatihnya dan nanti paling tidak suasana seperti ini bisa membawa semangat baru bahwa Persipa Junior yang baru pertama kali ini melancang ke final kita suratin grup di Jawa Tengah kita bisa sukses nantinya hari Sabtu sore di Mandala Masya Allah Amin Selain motivasi Pak apa yang dialekan dari kedatangan PSIS untuk anak-anak ini? Jadi kedekatan saya dengan PSIS sudah kelihatan jadi sejak waktu PSIS U19 kita adakan untuk seleksi PSIS U19 kita juga kita biayai di pati karena saya ingin anak-anak pati terangkat dan ini juga bisa menjadikan lain motivasi anak-anak ini pasti ketemu dengan idola-idolanya nah itu paling tidak membawa suasana tersendiri kepada pemain-pemain junior kita sehingga mereka bisa setinggi-tingginya lah pasangan apa cita-cita setinggi langit yang insya Allah tapi kalau dengan kerja keras dan doa insya Allah berhasil lismanto simpang 5 tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati